Selebriti Millennium pada awal Juni menjadi kapal pesiar pertama yang kembali beroperasi di Amerika Serikat sejak penangguhan operasional dari CDC atau Pusat Pencegahan Penyakit Amerika Serikat sejak 13 Maret 2020. Kapal yang berlayar ke Kepulauan Karibia selama tujuh hari ini berlayar dengan kapasitas terbatas, namun tetap dengan fasilitas lengkap, baik hiburan maupun makanan dan minuman. Selebriti krusis mengharuskan para penumpang menunjukkan hasil tes negatif COVID-19, yakni tiga hari sebelum berlayar, atau tes di tempat sebelum memasuki kapal, serta menunjukkan bukti vaksinasi lengkap. Bukti vaksinasi hanya diperlukan jika mereka ingin bebas di ruang terbuka tanpa masker, bukan persyaratan utama bagi semua penumpang. Tapi kewajiban menunjukkan bukti vaksinasi terbentur aturan di sejumlah negara bagian, termasuk Texas dan Florida, dua pusat industri pelayaran di Amerika. Pemda Florida misalnya bahkan mengancam denda senilai 5.000 dolar bila pemilik usaha apapun mengharuskan paspor vaksinasi dan pembuktian lainnya. Untuk sementara perusahaan pelayaran menyiasati dengan tarif ekstra dan protokol kesehatan lebih ketat, bagi penumpang yang tidak bisa menunjukkan bukti vaksinasi. Tapi pilihan tidak divaksinasi tidak berlaku bagi awak kapal, seperti Arifin, asal Indonesia yang menjadi manajer pencucian pakaian, untuk sebuah kapal pesiar. Begitu pula dengan masker tetap harus dikenakan selama bekerja, dimanapun ia berada. Kan ada juga di kapal itu ada prosedur di mana karantina, crew member yang baru join terus dikarantina dulu, dalam beberapa hari, seminggu, setelah karantina, baru boleh keluar. Selama dikarantina itu, apabila dia mengirim line, segala macam itu harus pakai bag, spesial bag, buat di laundry bisa mengidentifikasi atau dipisahkan nanti, akan dicucinya dipisah dengan yang lain. Ketatnya protokol kesehatan di saat warga Amerika umumnya telah lepas masker ini, tidak menyerutkan minat pekerja asal Indonesia untuk kembali bekerja. Waspada sih selalu kan, tapi Royal Caribbean kan selalu update, ngasih tahu lewat email tuh, yang akan join itu kan, dikasih pengarahan gitu loh. Dimulainya kembali pelayaran pesiar ini juga menambah kesibukan tenaga penyalur ABK Indonesia. Kita baru memulai ya, selama satu tahun pandemik ini tidak ada permintaan untuk new hire. Setelah bulan 5, bulan 6 ini sudah mulai permintaan new hire. Kita bisa mengirim kru members per bulan itu 50 sampai 100 normal. Sekarang ini separuhnya lah 50 persen, kurang lebih 4-50 kru members per bulan. Pada 16 Juni, CDC mengubah rekomendasinya untuk kapal pesiar dari peringatan tingkat 4 alias hindari sepenuhnya ke level 3 atau menyarankan calon penumpang vaksinasi dulu. Dari Alexandria, Virginia, Yunisalim, dan tim VOA. Terima kasih.